Kita akan fokus membahas atau mengkaji tentang ilmu tasawuf, sebab ilmu tasawuf ini ilmu yang merupakan rukun dari agama kita. Jadi agama kita memiliki tiga rukun, ilmu tauhid, ilmu pikih, dan ketiga ilmu tasawuf yang bersumber dari hadith Jibril alaihissalam. Hadith Jibril alaihissalam direwayatkan oleh Umar ibn Khotob r.a. Di masa Nabi tidak ada istilah ilmu tasawuf, di masa Nabi tidak ada istilah ilmu tauhid. Di masa Nabi tidak ada istilah ilmu pikih. Yang ada di masa Nabi itu iman, islam, dan ihsan. Di abad kedua Hijriyah, di masa-masa pengkodifikasian ilmu, ada ulama yang fokus di bidang iman. Kemudian muncullah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Ada ulama yang ishtigol, yang fokus tentang Islam. Dari membaca dua kalimah syahadat, sampai haji. Kemudian muncullah istilah ilmu yang disebut dengan ilmu pikih. Yang ketiga ada kelompok ulama yang fokus tentang ihsan. Apa ihsan itu? Jadi, kalau sudah muncul ihsan di dalam kolbu kita, dalam pu'ad kita, isian kolbu itu ada pu'ad namanya, muncul ihsan. Maka, seolah-olah kita melihat Allah. Solat isya tadi, solat maghrib. Ketika Allahu Akbar, di awal dengan takbatul ikhram. Apakah hati kita jujur atau dusta? Kalau jujur, hati kita membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Hati kita akan bergetar. Karena hati kita membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Allah benar-benar maha besar. Seolah-olah melihat Allah. Itu ihsan. Disebutlah musyahadah namanya. Seolah-olah melihat Allah. Kalau belum bisa kita musyahadah, seolah-olah menyaksi melihat Allah. Batin kita merasa dilihat oleh Allah. Batin kita merasa diawasi oleh Allah. Namanya, muroqobah. Nah, ini ihsan di masa Nabi SAW. Nah, ada kelompok ulama di abad ke-2 Hijriah, yang fokus menggali tentang ihsan. Tentang zuhud seputar hati. Muncullah istilah tasawwud. Jadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawwud itu di abad ke-2 Hijriah. Di masa Nabi, dinamai iman, islam, dan ihsan. Nah, kita akan fokus topik kita malam ini adalah menyingkap hakikat di balik syariat. Syariat itu aturan yang zohir. Solat misalnya, ada syarat, ada rukun. Itu syariat. Di balik syariat itu ada hakikat. Hakikat itu hanya bisa disingkap oleh hati, bukan oleh pikiran. Jadi, alat mendeteksi hakikat hanyalah hati. Contoh, Bapak-Ibu sekalian. Dalam kehidupan ini, apa yang kita lihat belum tentu hakikat. Datang 2 tahun Corona, COVID-19. Itu kan zohirnya, itu syariatnya, itu casingnya musibah. Ratusan ribu yang meninggal. Zohirnya buruk. Zohirnya negatif. Tapi kita harus menggunakan kacamata hakikat. Apa sih hakikatnya? Nah, hakikat ini yang hanya bisa diungkap oleh hati. Bukan lewat pendekatan logika. Tapi hatilah yang akan menyingkap hakikat. Kenapa Allah berikan COVID-19? Apa hikmahnya? Apa hakikatnya? Apa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di balik syariat yang negatif itu? Di balik peristiwa yang zohir tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun. Mimpi. Oleh dukun yang paling. Dukun apa ya disebutnya? Dukun yang paling mujarab. Di zamannya. Ditakwilkan. Bahwa akan ada seorang laki-laki. Yang akan menumbangkan kekuasaanmu wahai Fir'aun. Bagaimana caranya? Kalau ada yang melahirkan anak laki-laki. Bunuh saja. Maka akhirnya. Diumumkan. Barang siapa yang melahirkan bayi laki-laki. Harus dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihissalam. Melahirkan. Pas lahir bayi laki-laki. Akhirnya Allah mewahyukan. Mengilhamkan kepada ummi Musa. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Supaya bayi laki-lakinya. Dihanyutkan saja di sungai Nil. Coba ibu. Kalau kita diberi bayi. Dihanyutkan di sungai. Kira-kira sanggup gak bu? Gak sanggup. Lahiriahnya buruk. Lahiriahnya menyakitkan. Seorang ibu. Diperintahkan untuk menghanyutkan bayinya. Tapi apa dibalik itu? Hakikatnya menyelamatkan Nabi Musa. Kotak yang membawa bayi Musa. Malah ditemukan oleh keluarga Piraun. Kemudian Piraun sayang. Lupa akan maklumatnya. Bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Lupa. Malah diurus. Siapa yang ngatur ini semua? Yang hakikat. Siapa yang hakikat? Allah. Makanya jangan melihat zohirnya saja. Jangan melihat casingnya saja. Tangkaplah yang hakikat itu hanya dengan hati. Jadi pahit zohirnya. Tapi kalau tersingkap hakikatnya, manis adanya. Inilah kehidupan. Makanya kalau kita tidak bertasahub, tidak menjaga hati, selalu ketipu. Ketipu dengan yang zohir. Ketipu dengan casingnya. Tidak mampu menangkap hakikat dibalik yang zohir itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya menjaga hati kita? Supaya hati kita dimampukan menyingkap hakikat-hakikat. Banyak misteri. Ayo Bapak Ibu sekalian, hari esok misteri bukan? Bukan, hari esok gaib tidak bagi kita? Gaib. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah umur kita selesai? Apakah akan terjadi musibah pada diri kita? Apakah ada orang yang meninggal dari keluarga kita? Semuanya misteri gaib. Maka berpasrahlah kepada yang menguasai kegaiban. Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kalau kita percaya kepada yang menguasai kegaiban. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Yuk kita bagaimana tipsnya? Menjaga hati kita supaya hati kita berfungsi. Jangan sampai hati kita mati bu. Gak berfungsi hati kita termasuk hati itu yang bisa mendeteksi hakikat. Maka Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah dalam kitabnya yang terkena namanya Hikam. Ada empat tips untuk menjaga hati kita. kehidupan terakhir Terima kasih.